Halo teman-teman, balik lagi ke channel saya Kalau kalian baru pertama kali bergabung di channel saya Perkenalkan nama saya Ana Christina Kalian bisa panggil saya Ana atau Christina, terserah kalian Hari ini saya mau bikin sarung bantal Ini adalah kain sisa ya Saya akan bikin sarung bantal ini Tapi nanti akan saya tunjukkan tips untuk Membuat sarung bantal dengan kain sisa Biar nggak terkesan kain sambungan gitu ya Ini aku pakai sedikit ini Sebenarnya fungsinya ini hanya untuk variasi aja Biar nggak kelihatan kain sambungan Padahal sebenarnya mah kainnya karena kainnya nggak cukup ya Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya Nah ini adalah contoh dari sarung bantal yang aku punya Jadi aku mau ukur sesuai ukuran ini ya Nah ini jadinya akan seperti ini Ini ada dua ya Bagian depan sama bagian belakang Terus stripnya ini aku kasih di bagian sini Karena kainnya nggak cukup ya Terus kalian bikinnya itu Di sini ini dua ya Jadi nanti ada yang masuk gitu loh Seperti contohnya ini ya Jadi gini Terus ini ada masuknya sedikit Ini biar nggak kelihatan dari luar gitu bantalnya Langsung saja kita jahit Seperti biasa ya Untuk menjahitnya saya menggunakan teknik Perancis French seam ya Luarnya rapi Dalamnya pun juga rapi Saya nggak tahu ya Kenapa disebutnya teknik Perancis Mungkin penemunya orang Perancis Nggak tahu juga Tapi saya suka karena rapi sekali Ya ini setengah jadi ya Udah aku sambungin di sini Ini nanti kita jahitnya begini ya Ini ditekuk sedikit Nah Gini Kita jahit yang sebelah sini Dan sebelah sini Tapi jahitnya dari dalam Ya jadinya seperti ini ya Ini udah jadi Sekarang kita pasang dulu di bantalnya Ini dia Bagaimana menurut kalian Ya itu tadi adalah Gimana saya membuat Sarung bantal sendiri ya Menjahit sendiri Kalau kalian punya saran Atau sesuatu yang mau Saya bikin videonya Kalian komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk di subscribe Like dan komen Bye bye